Hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan kita ini? Oleh dijawab, apakah Allah menyaksikan? Apakah Allah mengetahui segala yang terjadi? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah yang bisa dirahasiakan di sisi Allah? Adakah yang bisa lari dari kekuasaan Allah? Jawab, apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu persoalan kita? Apakah Allah tahu apa yang terbaik bagi kita? Masya Allah Apakah setiap bicara didengar oleh Allah? Apakah mungkin Allah lupa dengan apa yang kita bicarakan? Yakin? Kalau keyakinan itu ada setiap saat Itulah derajat tertinggi Sesudah Islam Iman Ihsan Islam itu Dengan Islam kita tahu kepada Allah Dengan iman kita percaya Dengan ihsan kita yakin Di dalam Al-Quranul Karim Yang paling sering disebut adalah Innallaha yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan Seperti apakah orang yang ihsan Dalam hadis suhi disebutkan Anta'budallah Ka'annaka tarahu Wa'illam takun tarahu Fa'innahu Ya Rok Beribadah kepada Allah Seakan kita bisa melihat Allah Seperti tadi itu begitu Sekiranya engkau tidak bisa melihat Allah Maka ketahuilah Allah melihatmu Jadi Orang yang paling bisa menjaga diri Dari perbuatan maksiat Adalah orang yang paling ihsan Kita coba bagaimana supaya bisa ihsan Asma Allah yang kita bahas kali ini As-Shahid Allah yang maha Menyaksikan Ar-Rakib Allah yang maha Mengawasi Nanti kita coba bedakan Ya Di dalam surat Al-Buruj Ayat 9 Dan A'udzubillahiminasyaitonirajim Wallahu Ala Kulli Syai'in Syahid Dan Allah Maha Menyaksikan Segala-galanya An-Nisa 7 9 Waqafa Billahi Syahid Cukuplah Allah Yang jadi Saksi Dalam Al-Hajj Ayat 17 Innallaha Ala Kulli Syai'in Syahidah Sesungguhnya Allah Menyaksikan Segala-galanya Peperangan Disaksikan Semua pencurian Disaksikan Orang yang berpacaran Disaksikan Tidak ada Satupun Yang tersembunyi Kemarin Ada kabar Menyedihkan Telah Ditangkap Seorang Komisioner Titik-titik Saya tidak Nyebut KPU Astagfirullah Titik-titik Kalau kita Mendengar Kejadian Seperti ini Yang kita Ingat Bukan Pekerjaan KPK Tapi Pekerjaan Allah Allah Mengetahui Semua Perbuatan Yang paling Rahasia Sekalipun Tidak Ada Satupun Amal Yang kita Lakukan Kecuali Allah Tahu Tidak Ada Satupun Maksia Sekecil Apapun Di tempat Tersembunyi pun Kecuali Allah Menyaksikannya Ini penting Sekali Kita yakini Nanti ada Hikmahnya Disampaikan Walaupun Orang Mengadakan Rapat Rahasia Di tempat Di tempat Yang sangat Rahasia Sehingga Tempat Itu Tidak Diketahui Siapapun Mereka Rapat Gelap Sehingga Tidak Bisa Melihat Siapapun Yang hadir Saking Rahasianya Bisik Bisik Sampai Tidak Terdengar Oleh Yang Dibisikinya Coba Ini Kira-kira Allah Tahu Tidak Yakin Demikian Yang sebenarnya Terjadi Sesungguhnya Allah Selalu Mengawasi Dan Menjaga Dan Mengawasi Kamu Surat Anisa Ayat 1 Al-Ahzab 52 Wa kan Allahu Ala Kulli Syai'ir Rakiba Dan Allah Maha Mengawasi Segala Sesuatu Apa Bedanya Menyaksikan Dengan Mengawasi Begini Kurang Lebih Ilmu Yang Saya Pahami Dan Didapatkan Kita Semua Disaksikan Oleh Allah Semua Segalanya Sekecil Apapun Tidak Ada Yang Luput Dari Disaksikan Oleh Allah Ar-Rakib Itu Allah Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Hati Yang Tersembunyi Dilubuk Hati Allah Allah Tahu Apa Yang Tersirat Dalam Pikiran Yang Halus Yang Tersembunyi Ar-Rakib Misal Tentang Mata Surat Gofir Kalau tidak Sengah ya Sebentar Surat 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 Gofir 19 Ya'lamu Ma Ya'lamu Ma Ulangi Ya'lamu Kho Inata A'yun Allah Dia Mengetahui Hianatnya Mata Wa Matuh Fisudur Dan Apa Yang Disembunyikan Oleh Hati Ini Sedang Aman Posisi Duduk Begini Tapi Ketika Bubaran Mata Melihat Hati Juga Beda Maka Jaga Pandangan Itu Akan Membuat Terjaganya Hati Nonton Film Iklan Mata Melihat Iklan Hati Bisa Beda Itu Hati 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 Sudah Punya Suami Nonton Iklan Ganteng Misal Terus Lihat Suami Tidak Bicara Apa-apa Tapi Allah Tahu Apa Yang Dibisakan Di Dalam Hati Lihat Ganteng Astagfirullah Lihat Suami Sedang Menganga Allah Tahu Itu Bisikan Hati Yang Halal Yang Menganga Daripada Yang Ditonton Suami Orang Hati Hati Ibu Bapak Apalagi Lelaki Jaga Pandangan Lihat HP Lihat Ada yang Tidak Boleh Dilihat Bersembunyi Apakah Allah Tahu Kita Bersembunyi Tahu Setiap Apa yang Digeser Kiri Kanan Atas Bawah Tidak Pernah Sendirian Selain Kita Lihat HP Malaikat Juga Lihat Apa Yang Kita Lihat Dan Mencatatnya Dan Allah Juga Menyaksikan Apa Yang Sedang Kita Lakukan Dan Satu Lagi Sini Allah Maha Tahu Nafsu Pikiran Kotor Yang Ada Di Hati Karena Apa Yang Kita Lihat Itulah Sesungguhnya Yang Harus Kita Memiliki Keyakinan Itu Sehingga Kalau Yakin Allah As-Syahid Dan Ar-Rakib Baiknya Itu Bukan Baik Hanya Lahiriah Tapi Baik Sampai Lubuk Hati Yang Paling Dalam Karena Ada Yang Maaf Ya Sambil Duduk Begini Kita Melihat Orang Yang Di Depan Itu Hati Bisa Ngomong Ih Kau singlet Nya Bolong Orang Nikat Teknya Bau Terus Hati Itu Bekerja Dan Allah Tahu Persis Surat Berapa Do Lebih Dekat Kepadanya Daripada Urat Lehernya Ini Penting Sekali Bagi Umat Islam Tidak Hanya Paham Islam Tapi Juga Harus Mengamalkan Dan Tidak Cukup Hanya Amalan Lahiriah Tapi Harus Sampai Keamalan Hati Karena Allah Inna Allaha La Yang Juru Ilah Suwarikum Wa Amwalikum Walakin Yang Juru Ilah Kulubikum Wa Amalikum Allah Tidak Melihat Rupa Karena Rupa Ini Bikinan Allah Dan Tidak Melihat Hartamu Tapi Allah Melihat Hati Dan Amalmu Jadi Inilah Ash-Shahid Melihat Amal Ar-Rakib Melihat Hati Begitu Kurang Lebih Sederhananya Al- Terima kasih telah menonton!